Intro Halo Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Kali ini kita akan terangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Satyameva Jayate Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Milab Zaferi Dan dibintangi oleh Jonah Braham dan Divya Khosla Kumar Satyameva Jayate berkisah tentang seorang politisi bersih yang membasmi koruptor dan para penjahat dengan cara yang sangat barbar Tetapi ia harus berhadapan dengan saudara kembarnya sendiri yang merupakan seorang opsir polisi Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik hapi Intro Intro Satya Balram Azad adalah menteri dalam negeri India Ia seorang menteri yang bersih dan sangat anti korupsi Satya mengusulkan rancangan undang-undang anti korupsi Tetapi sayang, usulan Satya ditolak oleh seorang menteri bernama Yasuan Yasuan adalah pemimpin partai oposisi Ia tidak setuju dengan rancangan undang-undang tersebut Menurut Yasuan, ayah Satya dulunya pernah memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi Namun, ia justru tewas terbunuh Tidak hanya Yasuan, mayoritas menteri yang lain juga menolak RUU tersebut Karena tidak menguntungkan mereka sebagai seorang pemimpin Alhasil, rancangan undang-undang anti korupsi gagal disahkan Satya memiliki seorang ibu bernama Suhasini Suhasini terbaring sakit dan ia tidak sadarkan diri selama 25 tahun Setiap hari, Satya selalu berharap agar ibunya bisa sembuh Satya memiliki seorang istri cantik yang bernama Vidya Vidya adalah seorang politisi dan juga menjabat sebagai seorang menteri Satya mendatangi monumen ayahnya Monumen itu adalah simbol perjuangan rakyat miskin Untuk mendapatkan keadilan dan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi Satya bersumpah akan menegakkan keadilan untuk rakyat kecil Karena Satya gagal mewujudkan rancangan undang-undang anti korupsi Maka ia bersumpah akan membunuh para koruptor dan penjahat Ada seorang gadis bernama Shital Shital dan ibunya berdoa di kuil Setelah selesai berdoa, Shital melihat seorang pria Memaksa anak kecil untuk mengemis Shital tidak terima dengan tindakan pria itu Tetapi, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena keasikan melihat ke arah mereka Shital justru terpeleset dan jatuh Shital segera dilarikan ke rumah sakit Kebetulan, hari itu para dokter dan pegawai rumah sakit negeri Sedang melakukan aksi demo Demo ini dipimpin oleh dokter Awasti Mereka melakukan mogok masal Dan menolak memberikan perawatan kepada para pasien Alhasil, nyawa Shital tidak bisa diselamatkan Ternyata dokter Awasti melakukan demo Karena ia mendapatkan bayaran dari pria yang bernama Agni Hotri Agni Hotri dengan sengaja menjatuhkan pamor rumah sakit negeri Sehingga rumah sakit swasta miliknya bisa laris manis Sepulang dari kediaman Agni Ia naik taksi namun di tengah perjalanan Sopir taksi tersebut menghentikan kendaraannya dan masuk ke dalam kuil Awasti marah-marah Ia meminta sopir taksi itu kembali Dan segera mengantarnya pulang Ternyata sopir taksi itu adalah Satya Satya kemudian membunuh Awasti untuk memberikan keadilan bagi Shital Ayah Mertua Satya adalah seorang menteri yang bernama Chandra Prakas Tuan Chandra dulunya adalah teman seperjuangan ayah Satya Ia menjenguk ibu Satya yang sedang koma dan tidak sadarkan diri Tuan Chandra menyesal karena tidak bisa menyelamatkan ayah Satya Dari tragedi berdarah 25 tahun yang lalu Menurutnya jika saja ayah Satya masih hidup Tentu ibu Satya tidak akan menjadi seperti ini Untuk menyelidiki kasus kematian Awasti Menteri Chandra Prakas menugaskan polisi super tangguh yang bernama Jai Balram Azad Jai benar-benar perkasa Ia membantai para gangster dengan sangat mudah Menteri Chandra Prakas menugaskan polisi super tangguh yang bernama Jai Balram Azad Sebelum bertemu dengan menteri, polisi Jai terlebih dahulu bertemu ibunya dan ia juga mengunjungi monumen ayahnya Ternyata Jai dan Satya adalah saudara kembar Satya merupakan saudara tertua dan ia lahir 2 menit lebih awal dari adiknya Nama mereka berdua diambil dari semboyan negara India yaitu Satya Meva Jayate Jai ditelepon oleh pembunuh yaitu Satya, abangnya sendiri Satya menyamarkan suaranya Ia menjelaskan alasan kenapa ia membunuh Yaitu Satya ingin menegakkan keadilan dan membuat para koruptor serta penjahat takut untuk mengulangi aksi mereka Jai tidak peduli Ia akan tetap menangkap pelaku kejahatan tidak peduli apapun motif mereka Menurutnya siapapun tidak berhak menghukum seseorang selain hukum itu sendiri Jai bersumpah pada pilar Asoka bahwa ia akan berhenti menjadi polisi jika tidak berhasil menangkap pelaku pembunuhan Sebanyak 40 anak-anak mengalami keracunan makanan Mereka segera dilarikan ke rumah sakit Tetapi sayang stok tabung oksigen di rumah sakit itu kosong Yang membuat nyawa 40 anak tadi tidak bisa diselamatkan Dokter Jyoti kesal dengan pemimpin rumah sakit Yang bersikap acuh dan tidak peduli dengan kelengkapan medis yang ada di rumah sakit tersebut Tetapi ia tidak bisa berbuat banyak Satya dan istrinya mengunjungi keluarga korban yang sedang berduka Tetapi kedatangan mereka justru ditolak oleh keluarga korban Karena mereka dianggap cari muka untuk panggung politiknya Alhasil beberapa pria melempari Satya dan istrinya menggunakan batu Tetapi beberapa warga muslim lainnya di tempat itu Bergandengan tangan untuk melindungi Satya Mereka melakukan itu karena Islam mengajarkan hal yang baik Dan mereka tidak ingin nama baik Islam tercemar dengan tindakan segelintir oknum Yang menyerang orang-orang yang tidak bersalah Keluarga korban yang terbakar amarahnya tadi Sekarang akhirnya sadar dengan kesalahan mereka Seorang ibu perwakilan dari keluarga korban angkat bicara Ia memohon kepada Satya agar memperjuangkan keadilan untuk keluarga korban Satya kemudian mendatangi Menteri Prasad Satya mengetahui jika kakak laki-laki Prasad Menyuplai bahan baku makanan yang dikonsumsi oleh para korban Satya meminta Menteri Prasad untuk mengundurkan diri Dan bertanggung jawab atas tindakannya itu Tetapi Tuan Prasad justru dibela oleh kompatriotnya yaitu Tuan Tripathi Tuan Prasad, Tripathi, dan Agni datang ke sebuah pesta Bintang dari pesta itu adalah Nora Fatehi Satya juga hadir di sana secara diam-diam Ketika Agni mabuk dan bergegas mencari toilet Di saat itulah Satya membunuhnya Tripathi dan Prasad sendiri sedang dalam perjalanan pulang Tetapi mobil mereka dihentikan oleh Satya Setelah itu Satya menangkap keduanya Ia kemudian memaksa mereka untuk makan makanan beracun Yang dikonsumsi oleh anak-anak Pada akhirnya kedua menteri itu tewas akibat racun tersebut Polisi Jai mendatangi sopir pribadi peratap yang bernama Manohar Manohar menjadi saksi kunci kematian majikannya Di saat bersamaan Satya juga datang ke rumah sakit Dengan alasan mengantar istrinya untuk memberikan sumbangan kepada pihak rumah sakit Setelah itu Satya mendatangi Manohar Ketika melihat bahasa tubuh Satya Manohar ketakutan Dan ia enggan memberikan deskripsi tentang wajah pelaku kepada polisi Seorang wanita warga India yang bernama Aisha Datang ke sebuah instansi Untuk mengurus uang pensiun ayahnya yang berprofesi sebagai seorang tentara Aisha bertemu dengan petugas yang bernama Manoh Manoh memberikan coklat kepada anak Aisha Dan setelahnya ia menggoda Aisha dengan mengajaknya untuk tidur berdua Aisha marah setelah mengetahui jika Manoh tidak menghargai dirinya Mereka kemudian adu mulut Dan Manoh mengaitkan ranah agama ke dalam pertengkaran mereka Menurutnya Aisha seharusnya keluar dari India Dan menetap di Pakistan karena Aisha beragama Islam Aisha tidak terima dengan pernyataan itu Ia mengatakan bahwa ayahnya seorang tentara Dan berjuang untuk kemerdekaan India Pertengkaran itu semakin memanas Yang membuat Manoh berusaha untuk merampas kembali coklat Yang sudah terlanjur ia berikan kepada anak Aisha Tetapi Aisha justru mempertahankan coklat itu dari tangan anaknya Karena ia tidak tega anaknya dikecewakan Kebetulan saat itu Aisha sedang membawa Al-Quran Akibat tarik menarik rebutan coklat Al-Quran dari tangan Aisha terlempar ke udara Dan polisi Jai dengan sigap menangkapnya Jai naik pitam menyaksikan sikap Manoj Ia kemudian menampar Manoj hingga giginya copot Setelah itu suara adzan berkumandang Dan waktunya buat Aisha untuk sholat Ketika menunggu Aisha sholat Polisi Jai meminta Manoj agar segera menyiapkan Cek pembayaran uang pensiunan ayah Aisha Sebelum Aisha selesai sholat Jika tidak maka polisi Jai Akan menghajar Manoj lebih keras lagi Manoj ketakutan dan ia segera mengabulkan permintaan Jai Sebuah flyover roboh yang mengakibatkan 15 warga tewas Flyover itu dulunya pernah diresmikan oleh Menteri Chandra Prakas Pemimpin perusahaan konstruksi yang bertanggung jawab Dalam pembangunan flyover itu adalah Tuan Josie Media menuding jika Tuan Josie membangun flyover Menggunakan semen dengan kualitas yang rendah Dan tentu saja hal itu dibantah oleh Tuan Josie Tuan Josie justru menyalahkan warga Karena melintasi tempat itu dengan cara yang kurang hati-hati Pernyataan Tuan Josie ini masuk ke media Dan polisi Jai merasa jika nyawa Tuan Josie kemungkinan terancam Pembunuh pasti sudah mengincarnya Ia kemudian mendatangi Tuan Josie untuk memberikan perlindungan Di saat bersamaan Mendadak Satya juga hadir di tempat itu Kebetulan anak Tuan Josie akan segera menikah Tuan Josie kemudian menawarkan Jai dan Satya Agar hadir dalam pesta pernikahan anaknya Pesta pernikahan berlangsung meriah di kediaman Tuan Josie Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan kamera CCTV Di tempat itu juga berjaga-jaga beberapa polisi Satya dan Jai datang ke pesta itu Ketika Jai sibuk menari dan bernyanyi bersama kakak iparnya Vidya Di saat itulah Satya mendekati Tuan Josie Seketika lampu mendadak mati sepersekian menit Dan ketika lampu menyala Sebuah mobil melaju kencang meninggalkan rumah Tuan Josie Polisi Jai mengejar mobil itu dan melompat di atasnya Ia menembak pengendara mobil itu yang tidak lain adalah Satya Menyadari kehadiran Jai di atas mobilnya Satya membanting mobilnya ke arah samping Jai terjatuh tetapi ia berhasil bangkit kembali Satya kemudian menerobos barikade polisi dan membawa kabur Tuan Josie Satya membawa Josie ke sebuah gudang Di sana ia bersiap membunuhnya Tetapi Jai mendadak muncul di tempat itu Ia menodongkan pistol ke arah Satya Dan Satya juga melakukan hal yang sama Dua saudara kembali itu bersiap-siap untuk melepaskan tembakan Tetapi sejurus kemudian Jai dan Satya bahu-membahu menembaki Tuan Josie Ternyata Satya dan Jai Dua-duanya adalah pembahasmi para koruptor Dan orang-orang jahat Satya dan Jai mendatangi monumen ayahnya Di sana mereka teringat apa yang terjadi 25 tahun yang lalu Satya dan Jai memiliki seorang ayah yang bernama Dada Saheb Balram Azad Dada Saheb adalah seorang petani yang jujur dan baik hati Ia gemar menolong orang-orang yang tertindas Dada memiliki istri bernama Suhasini Dan mimpi Dada adalah untuk menjadikan India bebas dari koruptor Suatu hari Satya dan Jai kecil berkelahi Perkelahian itu segera dileraikan oleh sang ibu Dada kemudian menasehati mereka berdua Menurutnya jika Jai dan Satya saling bersatu Maka mereka akan keluar sebagai pemenang Sejak saat itu Satya tidak pernah berkelahi lagi dengan saudaranya Jai Karena mereka berdua selalu teringat akan nasihat ayahnya Dada Saheb Balram Azad terkenal dengan kampanye anti korupsinya Ia mendatangi gedung wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya Azad didukung oleh para simpatisannya Tetapi aksi mereka justru disambut polisi dengan tindakan kekerasan Ternyata polisi itu telah dibayar oleh ketua menteri yang bernama Yasuan Dada tidak mau menyerah Ia segera naik ke atas podium dan menyampaikan aspirasinya Setelah melihat perjuangan Dada Semua orang berbondong-bondong untuk mengikuti Dada Melakukan aksi damai menuntut pemerintah yang bebas dari korupsi Aksinya itu kemudian mendapat sorotan media Seorang menteri akhirnya turun tangan untuk bertemu Dada Guna membahas tuntutannya Di saat bersamaan Saudara ipar Dada yang bernama Sardara Justru menderita penyakit kanker Dan kondisinya semakin kronis Sardara dibawa ke rumah sakit dengan ditemani oleh istri Dada Tetapi di tengah perjalanan Mereka mengalami kecelakaan Kesepakatan antara Dada dan menteri Untuk mewujudkan undang-undang anti korupsi Hampir saja terbentuk Tetapi akhirnya batal Karena Dada sahib buru-buru pergi meninggalkan menteri Setelah mendapatkan kabar Tentang kecelakaan yang menimpa istrinya Sementara itu di tempat kejadian Sardara berhasil membawa Suhasini Ke rumah sakit Sekalipun dalam keadaan tertatih-tatih Setibanya di sana Ia justru pingsan terkapar Tidak lama setelahnya Dada sahib datang ke tempat itu Tetapi sayang Sardara justru Keburu meninggal di pangkuan Dada Dada sahib sedang memberikan Transpusi darah bagi istrinya Tetapi ia justru diserang oleh Beberapa penjahat Dada memberikan perlawanan Sekalipun hanya menggunakan satu tangan Karena tangan yang lainnya Sedang melakukan transpusi darah Dada sahib terluka parah Akibat diserang bertubi-tubi oleh para penjahat Meskipun demikian Ia tetap tegar berdiri Agar transpusi darah untuk istrinya Tidak terganggu Pada akhirnya Suhasini tersadar dari pingsannya Dan ia melihat satu tikaman pedang terakhir Yang menghabisi dada sahib Suhasini hanya bisa menangis meratapi Kematian suaminya Setelah itu Teman dada yang bernama Chandra Prakas Datang ke TKP Tetapi Semuanya terlambat Setelah kematian dada Chandra Prakas Mendirikan partai politik atas nama Azad Dengan visi misi Mewujudkan undang-undang anti korupsi Ia ikut bertarung dalam pemilu dan berhasil menjadi menteri Sedangkan Suhaini Ia kembali jatuh sakit dan tidak pernah sadarkan diri Selama 25 tahun Untuk mengenang perjuangan dada sahib Chandra Prakas membangun sebuah monumen Berupa patung dada sahib Patung itu menjadi simbol perjuangan rakyat miskin Untuk menegakkan keadilan dan memimpikan sebuah negara Yang bebas dari korupsi Seorang anak bernama Santos Dipaksa mengemis oleh seorang preman Jika tidak mendapatkan banyak uang Dari hasil mengemisnya Maka anak ini akan dipotong kakinya Karena tidak tahan dengan siksaan preman itu Santos akhirnya memilih bunuh diri Aksi bunuh diri Santos Ditertawakan oleh polisi yang bernama Sukla Sukla menjadikan cerita kematian Santos Sebagai bahan guyonan Polisi Jai tidak menyukai sikap Sukla Ia kemudian meminta Sukla untuk terus tertawa Jika Sukla berhenti tertawa Maka Jai akan memukulinya Setelah kejadian itu Sukla tidak pernah berani lagi Untuk menertawakan sebuah kematian Satya mendatangi preman Yang telah menyebabkan kematian Santos Ia kemudian membunuh preman itu Di saat bersamaan polisi Jai datang ke rumah Satya Dan bertemu dengan kakak iparnya Hari itu akan diadakan sebuah ritual Yang dinamakan Durgo Satwa Vidya berencana merayakannya bersama Satya Tetapi Satya justru belum muncul Jai tidak mau abangnya Satya dalam masalah Ia memilih menyamar menjadi Satya Untuk mengelabui Vidya Tetapi di luar dugaan Vidya justru menciumnya Karena Vidya mengira jika Jai adalah suaminya Jai panik dan ia segera bergegas ke kamar mandi Vidya mengetuk pintu kamar mandi Dan meminta suaminya untuk keluar Tetapi Satya yang asli justru muncul dari belakang Vidya Alhasil penyamaran Jai tidak diketahui oleh Vidya Ketika Vidya menyampaikan pidatonya di depan para simpatisan Seorang wanita yang bernama Jyoti Muncul dan mengaku jika ia sudah diperkosa oleh tiga pemuda Ketiga pemuda itu telah merenggut kemurnian Jyoti Mereka adalah Ibat, Randir, dan Firak Dan mereka bertiga ini adalah anak orang kaya dan terpandang Mereka tidak tersentuh hukum Saat Jyoti melapor kepada polisi Subot Laporannya justru ditolak Karena Subot sudah dibayar oleh orang tua Ibat yang bernama Aslam Subot menolak laporan Jyoti Dengan alasan bahwa bukti pemerkosaannya tidak lengkap Jyoti tidak menyerah Ia membawa kasus itu ke persidangan Tetapi di saat hari persidangan tiba Jyoti justru diserang oleh anak buah Ibat Sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan Jyoti membakar dirinya di hadapan orang-orang Vidya segera menyelamatkan Jyoti dan membawanya ke rumah sakit Beruntung nyawa Jyoti berhasil ditolong Untuk membersihkan nama baiknya dari tuduhan Jyoti Polisi Subot bersandiwara Ia berpura-pura menangkap ketiga pelaku tadi Subot meyakinkan Ibat dan teman-temannya Bahwa Jyoti akan tewas di rumah sakit Akibat luka bakar yang ia derita Sehingga pengadilan tidak punya bukti yang kuat Untuk menahan Ibat CS lebih lama Sementara itu Vidya tidak tega melihat penderitaan Jyoti Yang meminta Jai dan Satya Membunuh mereka yang telah menganiaya Jyoti Termasuk polisi Subot Satya menyerang mobil polisi yang mengangkut Ibat dan teman-temannya Setelah berhasil membongkar atap mobil Satya melempar tombak yang menewaskan dua penjahat sekaligus Mereka adalah Randir dan Firak Setelah itu Satya membunuh Ibat dengan cara membakarnya Mendadak polisi Subot Menodongkan senjata ke arah Satya Tetapi polisi korup yang satu itu justru diserang oleh polisi Jai Si kembar Satya dan Jai Dengan outfit yang juga kembar Secara bersama-sama menghabisi polisi Subot Setelah 25 tahun koma Ibu Satya akhirnya tersadar Ia adalah saksi kunci pembunuhan suaminya Dada Saheb Ternyata pembunuh Dada adalah sahabatnya sendiri Yaitu Tuan Chandra Prakas Suhasini terkejut melihat kedua puteranya sudah tumbuh dewasa Dan wajah mereka mirip sekali dengan sang ayah Satya dan Jai membawa ibunya ke monumen ayahnya Di sana Suhasini hanya bisa menangis meratapi kematian suaminya Setelah itu Suhasini memberitahu kedua anaknya Jika pembunuh ayah mereka adalah Tuan Chandra Prakas Satya siap balas dendam dengan membunuh ayah mertuanya Sementara Vidya ia siap menerima apapun konsekuensi Yang harus diterima oleh ayahnya Karena ayahnya telah melakukan sebuah kejahatan Chandra Prakas membeberkan alasan kenapa ia membunuh Dada Saheb Chandra menginginkan kekuasaan dan ia memanfaatkan kematian dada Untuk menaikkan popularitasnya guna mendapatkan kedudukan Setelah itu Tuan Chandra membawa Satya dan Jai Menemui ibunya yang sudah terlebih dahulu di Chandra oleh Chandra Prakas Chandra menyiapkan permainan kematian untuk Satya dan Jai Ia teringat ketika Satya dan Jai masih kecil Mereka dilarang untuk saling bermusuhan oleh ayahnya Tuan Chandra Prakas memaksa mereka berdua untuk bertarung Jika tidak maka Chandra akan membunuh ibu mereka Alhasil Satya dan Jai terpaksa saling baku hantam Dan mereka kemudian babak belur hingga jatuh pingsan Tuan Chandra tersenyum puas Ketika matahari terbit Vidya muncul dengan membawa ratusan petani bersenjatakan bajak dan cangkul Mereka menyerang tentara bayaran Tuan Chandra Satya dan Jai kemudian tersadar dari pingsannya Tuan Chandra terdesak dan ia memilih melarikan diri menggunakan helikopter Satya dan Jai mengejar dan mereka berusaha untuk menahan gerakan heli yang akan terbang itu Tentu saja mereka tidak bisa menahan gerakan heli lebih lama Ibu Satya kemudian berdoa dan sejurus kemudian Satya dan Jai mendapatkan kekuatan dari doa seorang ibu Mereka berdua merasakan sayanya Dada Saheb hadir di tempat itu untuk membantu Alhasil sekarang ada tiga pemuda berwajah kembar yang menahan laju gerakan helikopter Helikopter itu kemudian berhasil dihentikan Satya dan Jai kemudian menghajar Tuan Chandra Setelahnya ratusan simpatisan pengikut Setia Dada Saheb memukuli Tuan Chandra hingga tewas Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!